Dewi Nike, yokoso! Kembali lagi di diarinya Dewi Jadi hari ini gue pengen membahas tentang berita yang lagi viral beberapa hari yang lalu Yaitu tentang orang Indonesia yang katanya bikin telat Shinkansen 10 menit Bayangkan telat 10 menit itu wow bisa masuk berita ya disini Mari kita cek videonya kayak gimana dan mari kita ceritahu apakah benar orang Indonesia pelakunya Ini sumbernya dari Facebook anak motor Indonesia Katanya sih yang mengupload video ini adalah kucing putih Jadi account di Facebook jadi namanya kucing putih Nah si kucing putih ini mengatakan bahwa orang Indonesia ini mengganggu sampai bikin terlambat Shinkansen katanya Oke jadi disini ada Shinkansen Ini kayaknya yang ke arah Osaka, Nozomi, Kodama, sama Hikari Jadi ini bentuk Shinkansennya kayak gini Kita bisa dengar disini Oh jadi tadi gak sengaja lihat ada orang selfie di bagian pagarnya Ini kan ada kepalanya nih terus di pagarnya itu ada yang selfie begini gitu kan Jadi Shinkansennya membunyikan klaksonnya panjang gitu ya Nah ini sebetulnya hal yang biasa sih ya bukan cuma Shinkansen tapi juga kayak kereta biasa juga Misalnya dia masuk ke stasiun udah mau sampai ke stasiun gitu kan dan platform stasiunnya itu sempit Biasanya mereka bakal membunyikan itu supaya orang lebih waspada aja bahwa ada kereta masuk gitu meskipun udah diumumkannya Dan gue juga udah beberapa kali naik Shinkansen dan Shinkansen juga melakukan hal yang sama biasanya Pas masuk dan pas pergi dari stasiun itu biasanya emang dibunyikan Apa yang aneh ya Kalau dari apa yang gue lihat selama gue tinggal di Jepang 11 tahun lebih Banyak orang yang ngelakuin itu sih bukan cuma orang Indonesia Orang China juga, orang Thailand, orang Vietnam, orang Filipin Mereka juga bahkan orang Jepang sendiri mereka tuh kalau ngelihat Shinkansen yang produk baru gitu ya Yang misalnya tipe baru apalagi turis gitu kan yang gak pernah ngelihat Shinkansen Itu biasa aja sih excited gitu buat foto-foto gitu kan di depan daerah kepalanya Gue sendiri sih gak pernah foto-foto daerah situ Mungkin pernah ya pas bareng sama orang tua Soalnya orang tua pasti kepengen ngambil foto di sitia Tapi gak pernah ke pagarnya itu sih Cuman apa ya Cuman deket-deket situ aja gitu Dan gue juga udah cek-cek di internet Udah cek di Google ya Nanya-nanya sama Mbah Google Itu gue gak pernah menemukan berita yang namanya Shinkansen telat karena orang selfie Pedugas stationnya juga tau gitu kan Turis pengen foto-foto gitu Cuman kalau dikatakan ini menyebabkan keterlambatan 10 menit Cuma gara-gara membunyikan klakson Menurut gue itu agak berlebihan Oke dan setelah ini ada pengumuman ya Nah ini artinya adalah penumpang semuanya sudah naik Pintu akan ditutup Jadi beda sama apa yang dikatakan disini Jadi katanya kayak diperingati gitu ya Dan pengumuman itu juga gak ada yang memperingati Kalian jangan selfie disini Jadi menurut gue berita ini lucu Karena gue penasaran Nah jadi awalnya nih ceritanya yang share beritanya adalah kakak gue Nah terus gue bingung masa sih Shinkansen telat cuman karena orang selfie orang Indonesia gitu kan Emang sebegitunya 10 menit pula gitu Jadi gue penasaran Jadi gue coba search di internet Apakah ada Shinkansen yang telat karena orang Indonesia Kita pertama bakal search di Google Shinkansen Cien Indonesia Jin Jadi Shinkansen telat orang Indonesia Nah oke teman-teman ini dia ya Google.com Shinkansen Cien Indonesia Jin Langsung kita search Dan tidak ada berita seperti itu teman-teman Nah ini Itu New Shina in Jepan sih Coba kita cek dari atas ya Oh ini yang pas ini loh Yang Indonesia lagi memikirkan mau ngambil kereta dari Jepang atau enggak gitu Nah terus juga pengen minta bikinin Dibikinin Shinkansen sama Jepang atau enggak gitu Yang dibawanya Yang dibawanya juga sama sih Tentang ini sih tentang kereta yang mau dikirim ke Jakarta itu loh Nah ini Jepang sama Cina rebutan gitu kan Pengen dapet proyek dari Indonesia gitu Coba kita lihat yang di news ya Oh ini ada nih Oh ini ada keterlambatan nih guys Tapi ini penyebabnya Bukara Indonesia ini penyebabnya taifu ya Jadi kayak direncanakan buat Tidak melakukan aktivitas ya Shinkansennya Jadi tidak jalan gitu Karena kemarin ini ada taifu yang gede banget Jadi untuk keamanan itu di stop Terus tanggal 9 ini apaan ya Mari kita cek Oh ini juga penyebabnya taifu Tanggal 9 ya Bulan 9 Tanggal 8 Gak ada Gak ada berita tentang keterlambatan dengan orang Indonesia Ini kalau kalian ngerti bahasa Jepang kalian pasti tahu nih Oke Jadi gue gak menemukan berita tentang orang Indonesia yang bikin telah shinkansen Nah berhubung karena Ini katanya yang ini kan Shinkansen yang ke arah Osaka berarti Tokaido Tokaido Shinkansen Kita bakal cek apakah ada keterlambatan dari Tokaido Shinkansen di tahun ini Katanya sih menurut yang di Facebook Kalau informasi dari Halo Jepang Ada Facebook group gitu Halo Jepang Yang gue lihat katanya kejadiannya tanggal 31 Desember 2019 Mari kita cek Dengan kata-kata Tokaido Shinkansen Juppeng Okure Jadi Tokaido Shinkansen telat 10 menit Oke teman-teman Jadi ini adalah hasil searching gue Tokaido Shinkansen Juppeng Okure Tokaido Shinkansen yang telat 10 menit Jadi ini katanya ada keterlambatan Bulan 6 tanggal 10 Jadi 6 Shinkansen itu telat katanya Tapi penyebabnya bukan orang Indonesia Penyebabnya karena mati lampu Mungkin karena korslet gitu ya Dan 4800 orang terkena dampaknya Terus kita coba searching ya Shinkansen tanggal 31 Ada gak benar telat gitu Shinkansen 31日 12月 12月 31日 Jien Beda sama di Indonesia ya Kalau disini Kalau telat semuanya bisa dicek guys Jadi Pasti masuk news Apalagi kalau misalnya 10 menit Kayak tadi gara-gara Taifu telat 10 menit Ini masuk berita kan Jadi kalau gak masuk berita itu aneh Oh ini ada nih Toyo Shinkansen Ini Toyo Shinkansen itu yang Dari arah Osaka Ke arah Fukuoka ya Jadi dia berhenti di Hiroshima juga Mari kita lihat Oh ini keterlampatannya 36 menit Penyebabnya adalah Katanya ada plastik gitu 9800 orang Kena Kena ininya Kena dampaknya Cuman gara-gara Plastik putih Ini gua kurang Kurang ngerti juga nih Pantagraf Pantagraf tuh apa ya Oh iya 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 Oh ini Jadi katanya di atas keretanya ini Kesangkut Plastik putih Cuman gara-gara itu 9800 orang Kena dampaknya guys Ternyata ada keterlambatan Gara-gara itu ya 36 menit nih Keterlambatannya Terus berikutnya Ini berita tentang Apakah ada dampak Ke Shinkansen Dan Pesawat Karena Tanggal 27 Kemarin Bulan 12 Itu Cuacanya kurang baik Oh ini apalagi nih Bentar Harus dibaca Kalau liat Oh ini Eh loh Sudah Lo dihapus Apa ini Kalau kita liat Kepalanya sih Katanya Ada kerusakan gitu Kosho deh 22 ribu orang Itu terkena dampak Tapi bukan Orang Indonesia penyebabnya Gak ada ketulis Indonesia Disini ya Terus Ini apa Oh ini gara-gara Taifu juga nih Akhir-akhir ini Karena Bukan akhir-akhir ini sih Jepang itu emang terkenal Banyak Taifu ya guys Kayaknya makin tahun Taifu itu makin banyak Jadi gue gak bisa Ngatain dari kapan Sampai kapan gitu loh Jadi yang paling banyak Katanya kalau gak salah Bulan 8 gitu ya Sampai bulan 10 gitu Dan gara-gara itu Ini Shinkansennya suka Melakukan Aktivitas yang direncanakan Ini maksudnya adalah Misalnya dia pagi Jalan Tapi siangnya di stop gitu Demi keamanan Nah ini ada nih Komachi Shinkansen Komachi Kuma Haneru Aduh kasihan banget Yang ini kasusnya adalah Shinkansennya gak sengaja Nabrak Beruang Nah ini yang ke arah Akita Yang gak ada hubungan ini Gak ada guys Beritanya Gak ada Gak ada Gak ada karena orang Indonesia Oke jadi gue udah berusaha Cari berita ya Tentang orang Indonesia Yang bikin telat Shinkansen 10 menit Tapi gak ketemu Yang ketemu adalah Shinkansen telat Karena Taifu Atau karena ada Apa yang nyangkut Atau Karena nabrak binatang Nah teman-teman Di kereta Dan di Shinkansen itu Memang ada garis kuning Garis kuning gitu Jadi kita gak boleh Ngelewatin itu Kalau misalnya kita ngelewatin itu Biasanya Keretanya itu gak jalan Tapi kalau platform Keretanya sempit Biasanya tetep jalan juga Kalau kereta ya Kalau Shinkansen Jumlah orang yang bisa masuk Kedalam kereta itu Juga terbatas Karena reservasi Ada yang Ji Yuseki juga Yang bisa duduk Siapa cepat Dia yang bisa duduk Ada juga Tapi rata-rata Udah ketahuan gitu kan Udah pasti gitu Penumpangnya ada berapa Jadi bisa dikatakan Penumpang yang naik Shinkansen itu Jauh lebih sedikit Daripada yang naik kereta Nah Kalau kasusnya kereta Itu meskipun Orangnya Kalau platformnya kecil ya Tetap aja jalan Dari pengalaman gue ya Dari pengalaman gue Tetap aja jalan keretanya Jadi intinya sih Kalau mau foto-foto ya Di Shinkansen itu Jangan sampai ngeganggu Lihatlah gitu Kalau misalnya udah mau berangkat Jangan Jangan di dekat-dekat Garis kuning gitu kan Foto-foto boleh ya Mending jangan ngelewatin Garis itu aja gitu Cuman kalau untuk mengatakan Ini bikin keterlambatan Sampai 10 menit Rasa gue tuh terlalu berlebihan Kalau misalnya emang Mengganggu Menurut gue ya Kalau memang mengganggu Kan sering tuh Bukan cuma Shinkansen Kayak di kereta Itu gue juga sering lihat tuh Karena dulu gue kerja Di MACD Pagi-pagi Jadi jam setengah Enam Udah di stasiun gitu kan Nah itu gue suka lihat Ada om-om tuh diangkat Sama petugasnya Karena mabuk-mabuk gitu Nah terus KBRI katanya Dia nulis di twitternya Menyatakan Bagi WNI Yang sedang berlibur di Jepang Harap mengikuti Tata tertib Dan peraturan di Jepang Aparat setempat Memiliki hak sepenuhnya Untuk menahan Warga negara asing Yang melanggar ketertiban Maupun hukum Jepang Mari kita jaga Nama baik Indonesia Selamat berlibur Nah menurut gue sih Ini bukan tentang Shinkansen doang sih ya Ya memang Gak semua orang Indonesia Yang mematuhi peraturan Jangan kan orang Indonesia Orang Jepang sendiri Juga gak semua patuh Sama peraturan kok Nah jadi Yang namanya manusia itu Gak sama aja semuanya Gue pernah ngeliat Orang Indonesia Yang naik kereta disini Bawa anak Dan anaknya tuh Pake sepatu Manjat-manjat Di kereta Dan Itu diinjak-injak Tempat duduknya Itu juga Jangan Menurut gue ya Karena itu Dianggap tidak sopan Di Jepang Mengangkat kaki itu Menyilangkan kaki aja Dianggap tidak sopan Disini Jadi Harus hati-hatinya Disitu gitu Terus misalnya Contoh lain Lihat bunga sakura Ih cantik Sakuranya dipetik Itu juga gak boleh Jadi di Jepang itu Peraturan itu Ada banyak sekali Teman-teman Yang kita Yang mereka tuh Gak ketulis disitu Misalnya salah satunya Adalah Kayak Gak boleh Membunyikan Speaker handphone Di dalam kereta Terus juga Gak boleh video call Dalam kereta Gak boleh Voice call Juga gak boleh Makanya harus tertip Gitu ya Jangan Mengganggu Gitu Misalnya orang mau lewat Kita selfie-selfiean Itu juga Itu kan mengganggu Gitu Jadi kalau bisa Kalau mau selfie-selfie Itu jangan sampai Mengganggu orang Tapi untuk kasus Yang kali ini Yang katanya Orang Indonesia Bikin telat singkansen 10 menit Itu menurut gue Terlalu berlebihan Dan hebatnya Ini diliput Sama Kompas TV Gue liat ya Terus sama Hipwi juga Terus sama beberapa Media-media kecelanya Yang gue gak tau Ini mana punya Yang menurut gue Itu zanen Sangat disayangkan Sekali loh Soalnya Gimana ya Mereka gak ngecek dulu Kebenaran beritanya Ini Apa ini bener atau enggak Ya gak salah juga sih Soalnya mereka gak bisa Bahasa Jepang gitu kan Gak bisa searching Kayak yang gue searching tadi gitu Sampai kayaknya ini Agak viral gitu ya Banyak yang share Terus banyak yang Mencerca maki Bangsa sendiri Harusnya ya guys Yang diliput itu Orang-orang yang berprestasi gitu Hal-hal yang positif gitu Bukan hal-hal yang kayak Wibu gini Yang mencerca maki Bangsa sendiri Harusnya yang diviralin Kayak gue Kayak gitu kan Kayak gue Kayak gitu kan Gue kan punya banyak cerita gitu Bayangkan gue disini Sendirian loh Sendirian Udah operasi jantung Meskipun sakit Gue disini tetap bertahan Meskipun sendirian Perempuan Sendirian Tetap bisa Harus bisa Hei kalian media Indonesia Kemana aja sih Kapan sih ngeliput gue Kapan sih ngeliput gue Bercanda ya teman-teman Maksudnya Ya sangat disayangkan lah gitu Harusnya yang diliput Orang-orang yang berprestasi gitu Kira-kira kayak gitu teman-teman Video buat hari ini Intinya kalian jangan langsung percaya lah Coba tanya gitu sama teman kalian Yang di Jepang Yang bisa bahasa Jepang ya Jangan nyerang gue Kayak mak-mak kemarin Yang nyerang gue Dia bilang gue bego Nora Udah lama di Jepang Tapi gak mematuhi peraturan disini Aduh Gak bisa menang dari emak-emak Oke teman-teman See you on the next video Mata sugi no doga de Oishimashou Jani